Assalamualaikum wr. wb Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis perusahaan yaitu PTHM Sampurna TBK Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Wahyu Pratiwi Ramadanti sebagai modelator dan pemateri Dan 4 anggota lainnya adalah pemateri PTHM Sampurna ini didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1963 Berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin SH no. 69 Akta Pendirian Sampurna disakan oleh Menteri Kehakimanan Republik Indonesia Dalam surat keputusan no. J.A.5-59-15-30-April 1964 Serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia no. 94-24-1964 Tambahan no. 357 Anggaran dasar Sampurna telah mengalami beberapa kali perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani SH no. 107 Tanggal 15 Desember 2009 Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Perubahan anggaran dasar ini sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan no. AHU 0006503.AH.01.09 tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2011 Untuk selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan PT HM Sampurna TBK PT HM Sampurna TBK Mandalajaya ini adalah perusahaan rokok terbesar Pertama di Indonesia Kita juga semua tahu bahwa rokok Sampurna itu terkenal di Indonesia Dan bisa dibilang rokok mahal Kalau perokok pasti tahu Dan kantor pesatnya ini berada di Surabaya, Jawa Timur Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Namun sejak Mei 2005 Kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International Atau Altria Group Perusahaan rokok terbesar di dunia ini dari Amerika Serikat Mengakhiri tradisi keluarga yang melebih 90 tahun Jadi bisa dibilang saham PT Sampurna itu dibeli sekitar berapa persen gitu Oleh PT Philip Morris ini Dan jadi sudah tidak sepenuhnya dipegang oleh PT HM Sampurna Dan beberapa merek rokok terkenal dari Sampurna adalah Jisamsu, Sampurnamil, dan masih banyak lain Dan kalau kita ketahui juga Kayaknya Sampurna itu merupakan rokok yang terkenal banget ya Ya Jisamsu itu adalah merek rokok yang terlama Dan bertahan sejak awal perusahaan ini dibuat Selain itu perusahaan ini juga terkenal karena iklannya yang kreatif di media masa Jadi iklannya itu menggunakan konsep-konsep yang menurut saya sangat bagus dan sangat keren gitu Jadi menarik konsumen Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat PT HM Sampurna TBK Pada tahun 1913 Selim Sing Ti dan istrinya Sim Jung Nyo Imigran Tionghoa dari pujian Tiongkok Melalui kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga Pada tahun 1930 Industri rumah tangga ini dirismikan secara resmi Dengan nama NPBM Handle Macapid Sampurna Perusahaan ini meraih kesuksesan dengan merek Jisamsu pada tahun 1930 Hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 Yang memporak-porandakan bisnis tersebut setelah masa tersebut Putra Lim Aga Sampurna mengambil alih kepemimpinan Dan membangkitkan kembali perusahaan tersebut dengan manajemen yang lebih modern Nama perusahaan juga berubah Seperti nama yang sekarang ini Selain itu Melihat kepopuleran rokok cengkih di Indonesia Ini memutuskan untuk hanya memproduksi rokok kretek saja PT HM Sampurna TBK resmi didirikan pada tanggal 19 Oktober 1963 Dengan nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas Pada tahun 1989 PT Panamas mengubah namanya menjadi PT Ahanjaya Mandala Sampurna HM Sampurna Generasi berikutnya Putra Sampurna adalah generasi yang membawa HM Sampurna melangkah lebih jauh Dengan terobosan-terobosan yang dilakukan seperti perkenalan rokok Bernikotin rendah Amil dan perluas bisnis melalui kepemilikan di perusahaan supermarket Alpac Dan untuk suatu saat dalam bidang perbankan Pada tahun 2000 Putra-putra Michelle masuk ke jajaran direksi dan menjabat sebagai CTO Pada Mei 2005 Perusahaan ini kemudian didiskusikan oleh Philip Morris International Kita akan menjelaskan tentang SIUP Apa itu SIUP? Yaitu surat izin usaha perdagangan Adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Setiap perusahaan, kooperasi, persekutuan maupun perusahaan perseroan Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP Yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan Dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia Nama PT HM Sampurna TBK Kode HMSP Kontak One Pacific Sudirman Central Busines District atau SCBD Lantai 18 Jalan General Sudirman CAF 52-23 Jakarta 12190 Indonesia Telepon 021-515-1234 Fax 021-515-2234 Email Maharani Suhandi Sampurna.com Nomor MPWP 01-108-205-4092-000 Untuk mengunjungi situsnya silahkan cek di www.sampurna.com Tanggal pencatatan yaitu tanggal 15 Agustus 1990 Bidang usaha utama yaitu industri rokok, sektor, consumer goods industry, subsektor, tobacco manufacturers, biro administrasi epek, PT, sirca data pro perdana Surat izin tempat usaha atau situ Usaha berupa pabrik atau toko modern harus memerlukan izin ini Situ adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal Nama PTHM Sampurna TBK Nama Komersil Sampurna Bidang usaha produsen rokok Tanggal berdiri sejak 1913 Alamatnya di SCBD Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52, Strip 23, Jakarta, 12190 Indonesia Telepon 021-515-1234 Emailnya maharani.subandi.sampurna.com Kantor pusatnya di Jalan Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Wajib daftar perusahaan Menurut HMN PUROSIP DETO Dalam bukunya, Pengertian Pohok Hukum Dagang Indonesia Selama ini, Indonesia belum pernah memiliki suatu undang-undang yang matur tentang daftar perusahaan Sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas, status, solpabilitas, bonapiditas, dan lain-lain Faktor yang penting suatu perusahaan tertentu Akhirnya, timbul undang-undang yang diharap-harapkan itu Yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan Undang-Undang ini diikutin dengan peraturan perusahaannya Yaitu Poin pertama, Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 5 Tentang persiapan pelaksanaan undang-undang wajib daftar perusahaan Kemudian, poin kedua Keputusan Menteri Perdagangan No. 225 Tentang pejabat penyelenggara wajib daftar perusahaan Poin ketiga Keputusan Menteri Perdagangan No. 286 Apa saja manfaatnya bagi perusahaan kita Yang pertama, manfaat wajib daftar perusahaan Yang pertama, perusahaan kita bisa dengan mudah menjual barang kita Dengan mudah menjual barang kita Terus, poin yang kedua Untuk memperoleh kepastian usaha Sehingga memudahkan Perluasan usaha Dan adanya penandapan modal dari pihak yang lain berminat Nah, dengan kita menempatkan perusahaan kita Jadi, bisa membuka investor lain Dengan meninvestorkan uangnya ke perusahaan kita Kemudian, membuat manajemen perusahaan lebih sehat Karena masyarakat diajak berperan Serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan Terus, kemudian Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah Mengenai permodalan dengan kredit prioritas Pemberan produk serta manajemen usaha Terus, poin yang terakhir Memberikan kemudahan dan kemitraan Dan kerja sama usaha manajer dan diskusi Serta penyertaan modal Cukup sekian presentasi dari kami Terima kasih kepada pemateri Yang telah menyampaikan materinya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!